Hebat video ayah Vanessa Angel tertawa di samping jenazah sang putri Ayah Vanessa Angel sudah disuderajat kembali menjadi sorotan netizen Kali ini bukan soal warisan maupun pengajuan wali tunggal atas cucunya Galaskai, namun sikap tak etis ketika jenazah anaknya tiba di rumah ruka Sebuah video pendek yang tersebar di jagad maya memperlihatkan saat momen jenazah Vanessa Angel dan baby Ardiansa sudah sampai di rumah ruka dari Jombang Dalam video, terdapat Dodi mengenakan kemeja hitam duduk di samping pedi jenazah anaknya Tak sendirian, namun Dodi duduk bersama dengan istrinya Puput Sudrajat dan salah seorang kerabat mereka yang juga perempuan Mereka terlihat sedang mengobrol sambil melihat telepon seluler Belum diketahui bahan obrolan mereka, tapi salah satu hal yang menjadi sorotan netter adalah Dodi sampai ketawa Padahal saat itu kondisi duga sangat terasa ketika Vanessa Angel berpulang mendadak akibat kecelakaan yang merenggut nyawanya Video pendek itu pun direpos oleh akun gosip Lambe Tura Di video terdapat keterangan, di saat yang lain bersedih mereka malah ketawa-ketawa di depan peti jenazah Vanessa Tak ada sedikit pun terlihat rasa bersedih di mata mereka Netizen pun miris dengan video pendek tersebut Sebagian besar mengecam tindakan Dodi Sudrajat Sungguh pedih ya, sangat menyedihkan ada orang tua seperti itu Aturan ikutan mendoakan, ini malah gibah ketawa mikir warisan kali, tutur seorang netizen Keluarga memang benar-benar tidak punya hati, padahal anak sendiri meninggal, mendadak kecelakaan timpa lainnya Detik.com pun juga sudah mengonfirmasi tentang kehebohan itu kepada Dodi Namun, dihubungi melalui telepon, ia tak juga memberikan komentar terkait hal tersebut Vanessa Angel dan Bibi Adiansa meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di Tol Jumbang Saat menuju Surabaya untuk keperluan pekerjaan Mereka meninggal di tempat pada 4 November 2021 lalu Tiga penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan Ada Galaskai yang selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit Pengasuh Galaskai juga selamat dalam peristiwa naas tersebut Sedangkan supir yang mengendari mobil tersebut Jody disebut lalai Karena menyetir dalam kecepatan tinggi sambil bermain telepon seluler Terima kasih telah menonton!